Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Surisa, kita lanjut dari review guys dari anime Kapten Tsubasa guys Yang kali ini episode 33 ya, ini lanjut pertarungan antara Hyuga dan Mizugi Oke ini kayaknya udah selesai babak pertama ya, ini masuk ke babak kedua ya guys Oke di babak kedua ini Musashi gencar untuk nge-shot ke gawangnya Bakasimatsu ya Cuma karena yang menembak bukan Mizugi dan ditangkap oleh Bakasimatsu ya Jadi yang menembak mesti Mizugi guys, baru bisa gol ya Oke ini Mizugi ya, sebagai pemain tengah Jadi dia bisa memberikan abah-abah ke teman-temannya untuk melakukan perangkap offside guys Jadi semua anggotanya si Toho ini mau ngoper ke Hyuga, gak bisa ya Karena ada perangkap offside-nya si Musashi dan Mizugi nih gila Kesel ya Hyuga ya Ini Hyuga gak bisa dapet bola nih guys, karena offside terus ya Oke ini Mizugi akan melakukan overhead kick guys Ya kan disini ada Sawada yang bengong karena Mizugi ini terlalu jago ya Dia melakukan overhead kick di atas kepalanya Sawada guys Jager Wah ini Wakasimatsu juga menggunakan jurus andalannya nih ya Triangle jump, apakah bolanya masuk? Oh masuk guys, goal Gila, keren, keren Gila ya Mizugi ya Cuma Mizugi yang bisa nge-goal ini guys Wah, Mizugi keliatannya juga udah capek ya guys Dia udah, kayaknya udah limit ya, dia cuma bisa setengah jam doang ya Dan jantungnya udah mulai agak lemah disini guys Dan ini Hyuga marah guys Hyuga marah, jadi dia membawa bola sendiri ya Karena kalo ngandelin operan dari temen-temennya itu di perangkap offside Jadi dia membawa bola sendiri dan semua anggota Musashi ditabrak semua guys Parah nih Hyuga ya Dan akhirnya dia buy one sama Mizugi nih ya Misugi versus Hyuga Wah ini dribble cukup panjang ya Tapi ternyata Mizugi jatuh guys Jantungnya kumat ya jantungnya si Misugi ya Jadi dia jatuh Jatuhnya tapi ngeranggul Hyuga nih Hyuga mereka aget guys Wah tapi saking pintarnya si Misugi ya Jadi dia jatuh pun juga kepalanya masih bisa nyundul bolanya guys lucu ya Dan bola diambil oleh Honma dan langsung menendang ke gawang Wakashimatsu ya Tapi sayang banget nih Wakashimatsu jago banget ya Dia dari kedepan menghentikan bolanya Honma pake 2 tangan guys Jadi gak jadi gol ya Aduh sayang banget ya Dan ini Mizugi udah limit banget badannya Dan akhirnya keluar lapangan guys Digantin oleh temennya ya Dan Mizugi gak ada kayaknya kalah nih guys Dan ternyata fluid sudah berbunyi dan habis Jadi untuk wilayah Tokyo ini dimenangin sama Toho ya Toho Academy ya Hyuga dan lain-lain masuk ke pertandingan Jepang Nasional guys Sayang banget ya Berarti Mizugi gak bisa ketemu subasa ya Nah ini Hyuga dan temen-temennya di pintu keluar ketemu sama kot selamanya Hyuga Si yang preman ini yang tukang mabuk ini guys Tapi dia ngajarin Hyuga itu tenang-tenangan keras guys Kot Skira ya namanya ya Kot Skira Nah ini dia nih Jadi kot Skira ini ngeliat pertandingannya si Hyuga Dan disitu ngeliat dia kok Hyuga selama ini selama 2 tahun ini lemah sekali guys Beda banget sama Hyuga yang dulu ya Mainnya keras ya Semua musuh kita abrak main tendang-tendang aja tanpa kasihan ya Jadi si kot Skira ini bilang ke Hyuga kalo dia tuh sekarang lemah sekali Dan bisa kalah ngelawan subasa guys nanti guys Karena Hyuganya sekarang lebih ada rasa kasihan sama orang ya Nah ini Hyuga disuruh ke Okinawa Okinawa itu jadi si kot Skira sekarang jadi pelatih di sekolah di Okinawa ya Jadi kalo Hyuga mau jadi jago katanya suruh datang ke Okinawa guys Wuuuuh Ini feeling gue nih Hyuga nanti bakal diajarin sama si kot Skira ini Apa ya Tiger Shot apa Raizu ya Gue gak tau deh gue lupa ya Gue lupa di komiknya guys Pokoknya antara Raizu atau Tiger Shot Kayaknya sih Tiger Shot dulu ya Oke jadi udah abis guys episode 33 sampe disini Thank you udah nonton review gue guys Kita akan ketemu lagi di episode 34 minggu depan ya guys Thank you udah nonton guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya